selamat menikmati asli? asli lah mana-mana palsu kita ada, tapi beberapa yang palsu dateng boleh kan? boong-boongan doang itu plat racer gue serius? mau gue coas? kita cocek jadi dulu hari Rabu tanggal 29 kok wocan mau memantau keadaan diref ini mobil si Tiko udah beres, cuman gak diambil-ambil kayaknya mau gue bawa pulang dia punya rokok? orang si Duarjo? iya, menarik lah Fortuner dia kan punya 812 M4 oke ini mau kirim ECU Luxembourg, ini beneran lahar mobil kotet, error lagi ini numpang cas, oke masanya kemaren mobil very low, ini gak tau ngapain ini dia, the real C63 V8, 6300cc punya temen lu? punya wheelsuit anak mochi? iya, iya terus diapain? mau buang katalis headernya udah? belum gue tawarin dia 90 juta, dia gak mau bikin lah jadi gak bisa bikin header, susah bikinnya 81 biar suaranya gila iya, makanya dijadiin 81 8 panjang, 1 keluar depan bikin header ribet lah, ini bongkar headernya ribet banget tapi kalau headernya gak diganti, powernya gak naik kok ini iya betul ini nyawanya di header soalnya ini remnya asli nih oren ada katalis lagi gak di belakangnya? cuma mid pipe doang di tengah ada kotak lagi buang aja ini katalis secondary ya apinya kita bikin pipa nih, mid pipe emang dia baru ngambil mobilnya? udah sebulan berapa duit sekarang ini? 42 ya gila, ini yang versi lama lu lampu depannya masih yang begini kok ini kan free facelift gua kerjain kemarin yang punya si bos itu baru lcay kalau yang lokal punya kan gak proyektor lampunya gak seger sih lampunya gak seger nih itu gampang lagi tinggal pake teko ajaib sembuh teko iya nah apalagi tepi nih gimana mau metop nih kayak gini nih ayo ku ngelawak lu ku lagi gak mud gak bisa harus mud ya Fahri lagi gak ada apa apa mau ngelawak kapan? harus lu adain hmm rambu gak ada rambu? rambu udah ambil mobilnya semalam langsung eh jam 12.30 dia kesini daripada gue bilang lu mau menung-menung di bengkel aja gue bilang orang lagi puasa mau sahur disuruh kerja sampai 12.30 gak ada otak ya? iya nah rambu emang gak ada toleransi dia ya nomersi hmm gak ada saweran juga? ada gak ada wah gila gawat nih kobil kobil covid tadi pagi ketularan kok kocon kera lu lah gua gua aja ketularan lu namun kok jauh-jauh tuh kocon gak amrita gila 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 caboy perhatian iyalah kok gak bisa jalan gue? kaku amat tangan lu kaku nih gak bisa jalan oh udah apa ini? rame-rame bu salam satu asfal thank you thank you bur sikat bur hajar miring semuanya balik lagi bersama santu kia hadir gila santu kia udah hari kamis kemarin sepi harapan lu hari ini gua sepi kali bikin apa lu? ini mau bener-bener apa bos lu nih? oke ini x5 nya kok Teddy iya lagi-lagi bermasalah betul itu apa salahnya? lah rodanya kena udah tua ini mobil mobil gak pernah dipakai padahal ya tapi tahun berapa ini? iya gak? 2016 loh mana ini? 2016 gak lama lah jangan beli BMW gak usah gak usah banyak rusak nyusahin santu kia yang punya parahnya gimana? pak jero udah naik tuh ayo dong liat dulu dong retizen mau liat ANPS gila udah gak tau kapan naikinnya tiba-tiba naik kapan lu naikin? naikin malem lah disini naikinnya iya kan proyek malem ini dia gak pernah pegang oh ini baru BP oh kemarin lu udah? standard kemarin oh kemarin standard oke gila ya berarti jadi kemarin standard intiknya sekarang BP tapi modelnya lucu ya buat pak jero disininya sempit terus apa lagi? abis ini ngapain? ya abis ini tinggal pasang-pasangin loh lu yang pasangin? iya terus daino? iya daino dia mintanya si sabtu cuman gak tau dong jangan dong sabtu gua gak ada senen lah senen bilang pak roy senen senen aja pak minggu depan gitu biar bisa di shoot banyak yang itu sih nampak lagi di buku seedernya iya ntar kalo dia whatsapp lu lu bilang aja netizen nungguin oke jangan buru-buru pak yang ngambil kan juga anak-anaknya kan bukan pak roy iya anak banyak yaudah oke ini netizen nih udah mantep berarti dalamnya korekan cam gak jadi ya? cam gak padahal cam ada loh cam cam exhaustnya ada yang jual? kemarin juga netizen ada yang nawarin cuman kan udah bulet telat injektor? mcr deh oke porting head gasket? BEP head start? BEP full BEP pokoknya ini pajero spot 4N15 pertama yang bongkar mesin? iya oke siap seru nih kita lihat powernya dapet berapa tapi bau-baunya sih kayaknya gak bisa ngalahin Toyota lah iya kalo pajero sih tetep lah karena gini ya kayak yang kemarin X-Bus itu kan dia kan bikinnya gila-gilaan juga iya sampe macem-macem lah kayak gini juga mungkin lebih gila lagi dari ini iya katanya sih denger-denger begitu tapi gak ada kabarnya sampai sekarang sama orangnya malah mobilnya dijual gilangnya kan jebol kan? iya ganti 1GD gitu biar netizen puas lah iya iya jadi kalo mau modif gila-gilaan iya kan Toyota aja paling bener itu yang udah punya pajero 4D56 4N15 mendingan jual ganti GED iya kalo 3MAP harian sih udah cukup lah kalo mau pol-polan iya kan mendingan ganti Toyota bener-bener percuma kemarin yang orang X-Bus itu dia bangun mesinnya aja ya mesin tok abis 80-an pajero iya iya tetep aja akhirnya dijual iya hasilnya kalau memuaskan iya itu kenapa ya udah nggak ada pajero di sini ya ini paroh ya beda lah iya pengen segala merek iya kan iya iya tapi si paroh kan dia nggak mau gila-gilaan iya nyantai-nyantai doang iya safety lah gila-gilaannya udah di yang lain iya ini cuman buat iya warawiri sana-sini biar enak aja kalo gila-gilaan ntar nunggu yang putih iya nggak yang beko itu kok belum naik mesinnya belum kan nunggu ini dulu oke baru ntar jadi Nova masuk iya banyak bahan nih seru nih thank you santugia sama-sama lanjut iya ada yang nyawir juga nih sama kemarin serius iya buat bukaan iya kok lu iya gimana caranya dapet mana yang ngambil mesin itu dari pak Sigit Dinoyo transfer ke lu gua cash cash iya buat anak-anak rame-rame bukan ada pajaknya ada pajaknya pajak obet oke iya terima kasih buat Pak Sigit iya berkas lalu pokoknya iya oke lanjut oke netizen semoga puas udah dijelasin nih mesin udah di shoot dalemannya ini yang modifnya lumayan gila ntar kita lihat niya total bodynya juga dipindah sini ya tapi dia masih pakai filternya nih filter pencetan buat solar iya bisa dibilang ini udah stage 3 lah kalau gitu turbo nya udah naik dalemannya udah ganti semua intercooler udah gede pipa gede downpipe gede antelusi gede hahaha bagi liat master jd iya lah seni tuh welding top nih gak perlu dia matanya udah ditanam pakai heart lens gitu iya jadi langsung lihat itu udah kelihatan ini gila loh terangor ini last apa sih tanya dong apa tau yang last biasa kok bukan tik ya tik pakai argon dong ini gak sih argon bener tik hahaha ya tadi lagi nyantum kan ini gak ada itunya kok gimana kok obet belum siap nih oh ini kan turnamen biliar kan lu gak latihan nge gua udah turnamen biliar jam 6 sore di kayaknya beli village sih harusnya ya iseng-iseng doang daftarnya cuma 100 ribu oh kalau menang lah bro gak gede kayaknya 2 jutaan paling oh oke lah kelas-kelas pemula gitu target berapa sih gak tau lah gak ada ekspektasi gua harusnya pengen latihan dari hari semen tapi gak bisa latihan ya tempatnya ini soalnya kan meja biliar kita warnanya udah jadi putih udah debu semua soalnya lagi ada renovasi jadi ya udah ntar asal aja udah tapi ada Tante Lucy dateng matchnya berapa orang lawan berapa orang ada 64 orang terus terus double elimination oke jadi lu bisa masuk winner loser bracket race to four nine ball nine ball okey-okean dong susah juga ya ya race pendek ya gitu lah ya kita lihat aja kalau gak yakin safety aja iya man safety aja makanya gua bawa Tante Lucy untuk menenangin lu enggak untuk ngeganggu lawannya pokoknya ntar pokoknya begitu lawannya mau nembak bola yang penting Tante Lucy jatuhin bareng terus nunduk ngambil oh gitu kan depan dia gini enggak dong kurang kempit kempit disini oh kempit kok gini 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 gimana bagus strategi gua boleh sih agak curang dikit kok curang gimana nih kok gak ada konten nih nanti bilyar lo lo kontenin lah maksudnya di bengkel sepi kemarin udah gak ada hari ini kita gak ada konten kemarin rekaman cuman dikit hari ini sepi lagi ini kita hari ini mau kerjain ini 335 ini kan udah kemarin belum ini mau flex view ini lagi kita masukin arsals nanti lagi kita kuras lo tangginya biar dikit habis itu kita masukin arsals ada 345 ada 345 jadi b58 punya r55 punya terus dua-duanya mau dijadiin yang sama kayak gitu ini dengan turbo juga tapi pake pure stage 2 kalau yang itu kan pake pure 800 kemarin yang b58 tinggi mana harusnya tinggi nb58 harusnya enggak turbonya oh turbonya tinggi ini jadi stage 2 versus pure 800 tinggian stage 2 kalau dari pengalaman gua iya tapi mesin tetep lebih oke b58 iya dong ada apalagi tante gak dicolok hari ini sepi ngacuan nih dikit toh ngacuan tetep bagus suara lu kemarin oh iyalah itu talent bro coba dong setengah hati dong request nih gue sih pegang mic baru falafnya kebuka gokiw aja mungkin menjakan bisa ayo jadikan dirimu itu gak siang masih ada irama ya kok gak bisa soalnya bukan lagu yang sering gue nyanyin buat orang-orang yang belum member netizen kalau mau denger suara kokocon harus member iya dong member only ini mobil baru kokocon hari ini kesini naik grab abis kita ganti turbonya kemarin pakai flex 220 udah intercooler udah nozzle semua powernya 340an ya udah bosen lah ya netizen 2 gd 340 api ya standard lah gitu-gitu doang iya cuman kita mau ngerasain feel pakai ariannya oke nanti gua review bohong aja lu apa lu gak mau isi bensin aja mau ngabisin bensin orang ini bensin baru gua isi 300 ribu deks gua bibik enggak ini erli ngisiin kemarin gak bayar dong lu banyak fortuna rambu nih 1 2 putih-putih semua lampu belakangnya mirip walaupun hitam banyak yang mau jadi rambu rambu rambunya pake yang itu lagi tapi rambu ini kayak emang paling top di fortuna rambu paling kenceng rambu lagi problem kan dia bilang abis diganti pipanya kemarin masih agak ngelai jadi ntar hari selasa dia dateng mau ritun oke kita hantem dia hantem masih mabuk oh kalo bener ini kemarin best mennya lagi pas merih oh ok di katedral halo kamu singaporean? aku? oh kamu singaporean? no i'm not i used to study in singapore oh i'm singaporean but i left singapore oh okay i work in orang indo tapi nih mana donator eh masa minta gitu gimana dong tapi Zen kopi nih mau buka puasa nih bentar lagi jam 6 donasinya gila bajunya kasih baik-baik yang M nih yang mana baik lagi bersama gue dapetnya L bilang thank you dong buat siapa nih bilang thank you orang ada yang ngasih ya terima kasih buat toko robot nih bisa siapa sepi habisnya bengkel gimana dong ya lu selawak yang lawak dulu eh kok burung lu berisik banget sih beberapa hari ini diapain cicitmu kemarin-kemarin enggak iya gua kasih Ramon itu gua kasih madu-madu kuat Ramon Tante Oke ini ada lagi 2GD pegangan yang sama pakai turbo flag review 220 baru terus nunggu apa dia dulu dikerenyain gue bisurut sono dulu yungas teman pipa dulu mata Terny KD itu Oke ini ya udah nih GD biasa paketnya intercooler flash review 220 same lagi sibuk ngerjain KD mesin satu KD SRG masih terlantar mesin balap Pak Roy nunggu Pajero kelar baru inofanya masuk ini belum berakhir nih 2TR tuh Mau ngetok nih Satoki ya mas kerjain ginian Tua pake torsi lah Mau kalah sama lampu Bagus baju lo Pak Jiru Masih terlantar Besok siap lah ini nih KD service Anafi gabut ngotok nih anak kucing ada berapa di belakang enam kecil yang tanggung ada tiga ibunya satu gua beda kalau yang enam iya ibu satu nggak semuanya orangnya aku beli panamnya panam basah netizen nggak boleh adopsi kita ada anak kucing enam kecil-kecil berapa mulai tiga minggu ada lagi sebulan kurang itu masih sebulan kecil-kecil lucu-lucu kalau mau diadopsi boleh soalnya kebanyakan kalau disini kegiles mobil ya takutnya gitu dia pada ngumpet dibalik ban terus mobilnya di starter dia diem aja udah mati mati lu tukang nguburin gue juga pernah ngegiles satu apalagi kalau mobil listrik nggak ada bunyinya tiba-tiba mundur kegiles dia ini tubuhnya VNTR dia cuman upgrade tiga rotor kita lihat setelah upgrade tiga rotor hasilnya berapa ntar harusnya Teddy ada Dino sebelum dan sesudahnya uh mantep kayak rambu baik lagi bersama Tante Lucy gila Tante Lucy aku lagi bersama Tante Lucy aku lagi bersama Tante Lucy nguncang tempat bilyard apa sih pilihan itu berapa nih kalau buka puasa lu banget buka puasa lalu ngerti orang kalau nggak sop nggak boleh takut kamu lah ini atau black cat gitu kita lagi dimilih keren ya masa keren-kerenan di bengkel doang ya kan harus hahaha ini nih bosen inii Baik lagi bersama Tante Lucy Gimana Tante Lucy? Udah? Udah We just finished our first game Kasi handicap 4B Ketemunya handicap 3 Jadi aku harus kasih bola 8 Kita menang untungnya 4-1 Now we are waiting for second round Kesertanya 79 orang loh Gila Yang buat pertanian 8 meja Cuman 8 ini doang 5 sini, 3 sini Biar netizen gak bosen Kalau isinya mobil doang Kita jalan-jalan Kan udah kemarin balik kan gak sepenuhnya Ini kan beda lagi Tadi kiranya cuman Kuat-kuat di konten doang Pas main lemes Mental Susu Tempat yang sedang di TikTok nih Kalau liat netizen Lihat-liat di TikTok ini tempatnya nih Banyak cici-cici biliard kesini Bukan Tante biliard Oke sampai ketemu di game selanjutnya Iya doain ya Zoom dulu Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton